Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Garku seru agergis suramana ginting Aku dari KKRGBK Penunggu Mabar, Klasis Pembangunan Medan Deli Tuhan Sebelum kita menengahkan sebagian isi dari firman Tuhan Pada baiknya kita buka dengan doa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan yang bertata di kerjaan surga Sementang lagi kami mendengarkan firmanmu Tuhan Berkatilah kami Tuhan agar dapat memahami Yang akan disampaikan untuk Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Anak Jadi firman yang akan kita bahas pada hari ini Terdapat pada kitab Yeremia 1 Ayat 5-8 Yeremia 1 ayat 5-8 Bunyinya seperti ini Yeremia panggil dan putus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ini Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah mengenal engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk mempaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah tema kita pada hari ini Aku terlahir untuk menjadi berkat Toko yang kita barusan bahas adalah Yeremia Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Untuk memberitakan firman Tuhan Untuk menyebarkan mujizat-mujizat Tuhan Namun pada saat itu Usia Yeremia masih sangat muda Sehingga dia agak ragu atas utusan Tuhan itu Dia berkata seperti ini Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Jadi Yeremia ragu atas Apa Tuhan Utusan Tuhan terjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sebab dia merasa dirinya masih muda Dia merasa dia tidak pandai berbicara Sebab dia belum memiliki wawasan tentang Kebenaran-kebenaran Kristus Jadi Tuhan menjawab Janganlah takut Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk mempaskumkan engkau Jadi Tuhan itu sudah mengenal kita Sejak kita belum dibentuk dalam rahim Tuhan sudah menguruskan kita Setelah kita dalam kandungan Jadi kita jangan takut Karena Tuhan selalu menyertai kita Tuhan selalu bersama dengan kita Jadi sebagai anak-anak Kristen Terutama anak-anak remaja GBKP Janganlah takut untuk Memberitakan firman Tuhan Membuat hidup menjadi berkat Karena Tuhan selalu bersama dengan kita Apa saja Yang harus dilakukan Untuk menjadi berkat dalam hidup kita Ada banyak sekali Cara menjadi berkat dalam hidup kita Seperti berkat dalam keluarga Yaitu Pertama itu menghormati orang tua Taat kepada orang tua Tidak melalui orang tua Selalu bersyukur Apa yang memiliki orang tua Kenapa begitu? Orang tua adalah wali Tuhan Yang dikirimkan kepada kita Nah Jadi kita itu harus Menyenangkan hati orang tua Harus turut perintah orang tua Harus bersyukur apa yang miliki orang tua Karena apabila kita menyenangkan Hati orang tua Maka hati Tuhan senang Namun apabila kita Melawan orang tua Kita tidak bersyukur apa yang miliki orang tua Maka Tuhan pun sedih melihatnya itu Jadi kita Sebagai anak Tuhan harus menghormati orang tua Selalu Selalu menerati perintah orang tua Karena Tulis dalam hukum Taurat yang kelima Hormatilah ayat ibumu Supaya lanjut usiamu Di tanah kelahiranmu Tuhan saja Sudah Menyuruh kita Untuk menghormati orang tua Jadi Kita dalam hidup kita Menjadi berkat Itu harus Yang pertama Yang harus pertama kali itu adalah Keluarga atau orang tua Nah yang kedua itu Bagaimana menjadi Berkat untuk teman Jadi contoh untuk menjadi berkat teman Atau sesama itu banyak sekali Ya seperti kita Mengajak teman kita untuk KTB kelompok tumbuh sama Mengajak kepersekutuan Mengajak teman kita melayani Ya seperti ini Ayo lah kau Ayo main drum Kau yang menikitan Aku yang menyanyi Kita sama-sama melayani Apabila ke gereja Entah ada kawan kita yang males Udah hari minggu ini hari liburku Aku malah sekali ke gereja Ya kita ingatkan Berkat Tuhan selalu ada padamu Tuhan selalu memberikan Kesehatan kepadamu Napas Panjang selalu memberikan Tuhan kepadamu Jadi kau harus membalasnya Dengan membeliakan nama Tuhan Memujui nama Tuhan Berdoa bersama kita di gereja Apalagi ini Lagi masa-masa pandemi Ya kan Jadi Kita pun kebaktian Ibadah itu Lewat online Jadi Ada pasti banyak nih Kawan-kawan kita yang takut Aduh aku takut habislah Takutlah ngelek segala segitu-segitunya Jadi kita sebagai teman Terus harus mengingatkan Harus mengajak Ayo kita daring Ayo kita online Ibadah online Kau jangan takut paketmu habis Takutlah Nanti bagaimana Hidupmu tidak menjadi berkat Nah seperti itu contoh-contoh Dalam keluarga Dan dalam teman Bagaimana dalam Kita menjadi berkat Dalam lingkungan Masyarakat Seperti ini Lagi masa-masa pandemi Orang berperumunan Kita mengingatkan Jaga jarak Jangan berpengang tangan Itu sama saja kita menjadi berkat Itu untuk menghindari Menyebarnya virus corona Nah seperti ada lagu Ya kan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan berikan Hidup ini harus jadi berkat Hidup yang Tuhan berikan kepada kita Hanya sementara Jadi seperti lagu tadi Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan berikan Tuhan memberikan Hidup kepada kita ini Untuk kita menjadi berkat Untuk kita menjadi pedoman Bagi orang lain Jadi kita Hidup ini bukan untuk Berfoya-foya Untuk bersantai-santai Untuk menjadi sukses Sukses itu adalah Sebuah pilihan Kenapa seperti itu Karena sukses itu Apabila kita mau Belajar Giat Bekerja Maka kita akan jadi sukses Namun apabila kita malas Kita mau mundur Maka Sukses itu Mencintakan bagi kita Namun Berkat Hidup menjadi berkat Itu adalah wajib Di malah Tuhan Karena seperti itu Karena di banyak Alkitab Banyak Tuhan Menurut kita Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Jadi Pergunakanlah hidupmu Dengan baik Menjadi berkat Bagi orang lain Menjadi berkat Bagi keluarga Karena apabila hidup kita Menjadi berkat Banyak orang menyenangi kita Banyak orang yang datang Kepada kita Orang-orang Menjadikan hidup kita Sebagai pedoman Nah untuk Anak-anak Tuhan Anak-anak remaja Jangan takut menjadi berkat Karena Tuhan Selalu bersama dengan kita Jangan takut orang Berkatan seperti ini Aduh kau soal ini Aduh kau Kayak apa Berubah hal ini Jangan takut Karena Tuhan Selalu bersama kita Biarkan orang Berbicara yang aneh-aneh Tapi Kita berbegang teguh Pada pengertian kita Untuk membuat hidup kita Menjadi berkat Amin Mari kita berbicara doa Tuhan kami baru saja Mendengarkan Sebagian dari firman Tuhan Berkatilah kami Tuhan Supaya apa yang kami Dengarkan tadi Bisa kami lakukan Dalam hidupan sehari-hari ini Tuhan Tuhan juga berkati Dunia ini Tuhan Dari kudus corona Tuhan Atau sekarang kudus koran ini Tuhan Supaya kami bisa berkumpul Bersama-sama lagi Dalam gereja Tuhan Tuhan kami juga berdoa Kepada Pemerintah Indonesia Ini Tuhan Supaya Berkatilah mereka Tuhan Supaya mereka Bisa bekerja dengan baik Bindenggara Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Sekian dari saya Shalom Jujuh Terima kasih